Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Leonidas. Leonidas yang lahir pada tahun 530 hingga 480 sebelum Masehi adalah seorang keturunan Sparta. Pada tahun 490 sebelum Masehi, ia didaulat sebagai pemimpin tertinggi kaumnya. Leonidas dipercaya sebagai keturunan dari Dewa Herakles lantaran kekuatan dan keberaniannya yang beringas. Dirinya tewas pada pertempuran Termopilae melawat prajurit Persia pada tahun 480 sebelum Masehi. Kematiannya dipandang sebagai salah satu pemorbanan paling heroik dalam sejarah. Dalam sebuah pertempuran kolosal di mana ia dan sekitar 300 prajuritnya gugur secara terhormat. Leonidas merupakan putra dari Raja Separta sebelumnya, Raja Anasandrides. Ia menjadi raja ketika kakak tirinya, Cleomenes I, meninggal dalam suatu keadaan yang misterius dan mengenaskan tepat pada tahun yang sama ketika Leonidas diangkat menjadi raja. Sebagai seorang raja, Leonidas tentu sudah kenyang ilmu politik dan kemiliteran. Sama seperti pria lainnya yang ada di kota Separta, Leonidas telah ditempa secara fisik maupun mental sejak masih belia sebagai persiapan untuk menjadi prajurit Hoplite, sebutan bagi prajurit Separta. Prajurit Hoplite dipersenjatai dengan tameng bundar, tombak dan pedang pendek. Dalam bertempur, mereka biasanya menggunakan formasi palankes, di mana setiap baris prajurit berdiri berdekatan sehingga tameng mereka saling menutupi. Ketika terjadi serangan, tembok tameng ini memberikan perlindungan yang sangat signifikan terhadap prajurit yang ada di belakang mereka. Ironisnya, strategi ini pula yang disinyalir menjadi titik lemah dan penyebab kekalahan utama mereka dari para prajurit Persia dalam Perang Thermopilae. Awalnya usaha pertama invasi kerajaan Persia datang pada tahun 490 sebelum masehi di bawah arahan Raja Darius I, namun dalam pertempuran yang bernama Battle of Marathon tersebut, bersatunya kekuatan rakyat Yunani di bawah naungan yang sama, mampu memukul mundur prajurit Persia. Barulah 10 tahun kemudian, pada masa Perang Persia II, salah satu putra Darius, Cersei, kembali menginvasi Yunani kuno. Dan serangan mereka kali ini berhasil menorehkan luka yang dalam bagi rakyat Separta khususnya. Di bawah kepemimpinan Cersei XI, prajurit Persia bergerak ke arah selatan melewati Yunani di pesisir timur. Untuk mencapai tujuan mereka di Atika, wilayah yang dikendalikan oleh kota bagian Atina, prajurit ini harus melewati jalur terusan Thermopilae. Pada penghujung musim panas tahun 480 sebelum masehi, Leonidas mengarak 6.000 hingga 7.000 prajurit Yunani dari berbagai kota bagian, termasuk di dalamnya 300 prajurit Separta, sebagai upaya untuk menghalau invasi prajurit Persia. Leonidas menempatkan pasukannya di Thermopilae, dengan harapan agar jalurnya yang sempit akan menggiring para Persia menuju serangan yang telah ia persiapkan. Selama dua hari berturut-turut, bangsa Yunani bertahan dari serangan bertubi-tubi para prajurit Persia yang jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka. Awalnya rencana brilian Leonidas berjalan lancar. Namun, ia tak tahu bahwa ada jalur lain yang menuju ke atas gunung, tempat para prajuritnya berada. Lewat rute ini, pasukan Persia dapat menghindari jalur mematikan yang telah merenggut banyak nyawa pasukannya. Biang Keladinya adalah seorang warga Yunani itu sendiri yang berhianat dengan membocorkan rute rahasia tersebut kepada Raja Serses. Tak butuh lama bagi pasukan Persia untuk mengepung prajurit Yunani tersebut. Sebagian besar dari prajurit pimpinan Leonidas melarikan diri alih-alih berhadapan langsung dengan pasukan Persia. Prajurit Tespians, Tebans, dan 300 pasukan Spartan yang gagah berani menahan gempuran tentara Persia, harus tewas dalam salah satu pertempuran paling melegenda tersebut. Usai pertempuran, mayat Leonidas dicari, untuk kemudian dipenggal setelah itu. Usaha Leonidas bersama prajurit Spartanya belum cukup untuk meredam pergerakan bangsa Persia yang bergerilia menuju pesisir Yunani. Namun, beberapa bulan setelah itu, prajurit Laut Athena berhasil memukul mundur pasukan Persia dalam sebuah pertempuran bernama Salamis. Merasa terkepung dan tersudut, Raja Serses mundur bersama sebagian besar pasukannya ke benua Asia. Banyak dari mereka yang mati akibat luka parah dan kelaparan. Baru setahun kemudian, mereka kembali menyerang Yunani. Namun, dalam pertempuran yang bernama Pertempuran Plataya itu, pasukan Persia sudah kehilangan tajinya dan kalah secara mengenaskan. Meski pada akhirnya tewas dan kalah dalam perang, kredit tertinggi pantas diberikan kepada Leonidas dan para prajurit tangguhnya. Ya, mereka dengan gaga berani mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kedaulatan bangsa Yunani. Kisah Leonidas sendiri pernah difilmkan dan cukup sukses. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton!